Intro Oke kita kerjakan soal ini Nah ini soal pertidaksamaan Berarti nanti kita cari penyelesaiannya yaitu batas-batasnya ya Oke kita lihat bentuk pertidaksamaannya Lihat ada 2 pangkat X Ya maka kita cari penyelesaiannya Kita misalkan nanti Kita misalkan 2 pangkat X ini yaitu A Ya itu permisalan kita Maka kita mencari bentuk 2 pangkat X Nah disini ada 4 pangkat X minus 1 Berarti bisa kita pisah ya 4 pangkat X dibagi 4 pangkat 1 Karena pengurangan pangkat itu berarti pembagian Sedangkan 4 pangkat X itu berarti 4 ini 2 pangkat 2 ya Berarti ini bisa kita tukar X kali 2 berarti 2 pangkat X nya Kita ganti A ya Kita ganti A ya Itu dia Lalu disini dikurangi 6 kali ini pengurangan juga Artinya pembagian Seperti itu ya 2 pangkat 2 itu artinya 4 ya Lalu 2 pangkat X kita misalkan A Seperti ini ya Nah disini karena ada 4 dan 4 berarti lebih praktis kalau kita kalikan 4 Ini kita kalikan 4 ya Ini juga kita kalikan 4 tapi 0 kali 4 ya 0 ya Disini dikalikan 4 berarti ini dicoret Ini juga dicoret 10 kali 4 jadinya 40 Ya itu dia jadinya Lalu disini ada 6 kali A ya 6 kali A ya 6 A Ini dia jadinya A dikurangi 6 A dikurangi 40 lebih kecil dari 0 Maka ini langsung kita faktorkan Kalau kita faktorkan maka kita mencari 2 bilangan Kalau dikali min 40 Kalau di jumlah min 6 Ya berarti jelas ya 10 kali 4 Ya tandanya berarti min 10 plus 4 Min 10 kali plus 4 min 40 min 10 tambah 4 min 6 ya cocok Jadi min 10 plus 4 Ya Oke berarti kita dapat A sama dengan 10 Atau A sama dengan min 4 Yang mana A nya tadi adalah 2 pangkat X Ya Nah disini kita lihat ada bentuk 2 pangkat X sama dengan negatif 4 Nah ini tidak mungkin ya Tidak mungkin bilangan positif dipangkatkan Dipangkatkan berapapun ya Jadinya negatif 4 Ya tidak mungkin Ya maka disini bentuknya tidak valid Tidak kita pakai Ya maka ini yang kita pakai 2 pangkat X sama dengan 10 Ini juga tidak bisa kita cari X nya ya Maka kita ubah ke bentuk log Maka 2 log 10 Sama dengan X Ya maka ini dia Jawabannya 2 log 10 Ya Oke maka kita langsung cari batasnya Ya 2 log 10 ini Berarti 2 log 10 Kita misalkan 2 log 10 itu disini Ya Berarti disini ada 2 daerah sekarang Apakah disini dan disini ya Nah 2 log 10 ini pasti lebih dari 0 ya Lebih besar dari 0 2 log 10 ini entah 2 pangkat 1 atau 2 berapa gitu ya Jadi lebih besar dari 0 Berarti 0 itu adalah di sebelah kirinya 2 log 10 Disini ya letaknya 0 itu Nah disini kita bisa pakai uji cobanya Ya Maka kalau kita uji cobakan Ya ke persamaan awal 4 X min 1 6 kali 2 X min 2 Min 10 Ya Kita ganti X nya 0 Ya Seperti ini Berarti ini 4 pangkat min 1 Berarti 1 per 4 2 pangkat min 2 Itu juga berarti 1 per 2 pangkat 2 ya Atau 1 per 4 Ya Ini kita sederhanakan Atau tidak usah kita sederhanakan ya Ini Karena sudah sama penyebutnya Berarti 6 per 4 Kalau kita kurangi 1 kurangi 6 Itu min 5 ya Jadinya ya Oke Berarti min 5 per 4 Min 10 Ya Min 5 per 4 Min 10 Berarti pasti hasilnya min sekian nanti ya Nah apakah min sekian ini lebih kecil dari 0 Iya ya Benar Ya betul Pasti lebih kecil dari 0 Karena bilangan negatif Sudah pasti Kurang dari 0 Ya Maka kalau kita uji coba 0 Itu menghasilkan nilai yang benar ya Berarti disinilah yang benar Berarti sudah pasti disini Salah ya Berarti ini benar Berarti jawabannya itu X Kurang dari 2 log 10 Ya Nah tapi kalau kita lihat pilihan gandanya Tidak ada ya X kurang dari 2 log 10 ya Artinya 2 log 10 ini harus kita Sederhanakan lagi Ya Ingat 10 itu adalah 2 kali 5 ya Seperti ini ya 2 kali 5 Nah kalau perkalian log seperti ini Berarti itu artinya penjumlahan Ya Itu artinya 2 log 2 ditambah 2 log 5 Ya 2 log 2 itu artinya 1 Ya Nah ini dia ya Ini dia 2 log 10 itu 1 plus 2 log 5 Berarti bisa kita ganti disini Ya 1 plus 2 log 5 1 plus 2 log 5 Berarti jawabannya X kurang dari 1 plus 2 log 5 Ya Berarti sesuai soal Jawabannya C ya 4 log 5 sub indo by broth3rmax